Oke teman-teman, kali ini saya ada di Curup Sikotok, Kabupaten Purworejo. Dan seperti yang anda lihat, ini bagus banget. Baik pemandangannya, alamnya, airnya jernih, dingin, tadi kita ada selesai nyemplung main-main di sini. Jadi, saya pas hari ini kedatangan tamu dari Semarang, dan saya bawa kopi yang kisah tadi Purworejo ini, dan memang saat ini kan masa pandemi ya mas Jan, dan harusnya tutup. Jadi, ini salah apa yang saya lakukan. Tapi, dari sini sebenarnya ada pembelajaran yang bisa dipetik. Kalau obyek-obyek wisata itu mau tertib benar-benar, maka harusnya bisa diatur. Nggak perlu PPKM-nya panjang-panjang. Buat teman-teman obyek wisata, temkap, maupun yang berwenang untuk ngatur, satgas. Jadi, saya mengusulkan, cobalah didatengin obyek wisatanya, ditanyain, terutama kalau yang buatan ya. Kalau alam kayak gini ini dibiarin, tapi tadi kami ditarik bayaran juga di depan sama orang yang jaga ya. Jadi, kami berasumsi boleh. Tempat ini kalau dimasukin 10 orang, 1 rombongan 10 orang, itu masih sangat bisa. Jadi, harusnya bisa di jatwal. Dan tadi udah main-main, cip-danti belum di sini, makan itu 1 jam cukup. Tapi katalah kita bilang, oke, 1 kloter rombongan 10 orang bisa 1,5 jam punya waktu. Maka harusnya ada pengawasnya. Jadi, yang penting tuh, kan buat tunggu saya, yang penting Anda bisa bayar listrik, gaji, lalu maintenance. Nggak perlu ngomong keuntungan di saat ini. Yang penting kita bisa survive. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda bilang ke Satgas atau ke Pemda setempat, bilang, saya mau buka. Kita aturkan sistemnya. Karena orang kita ini kebanyakan susah diatur. Dan buat pengusaha males. Sehingga, yaudah, daripada pandemi, pemerintahnya akhirnya bilang apa? Weh, stop, weh, gampang. Tapi kita mati di daerah. Jadi, kalau kita mau survive, kita beroperasi dengan tingkat yang minimal. Nggak usah ngomong untung atau pengembalian investasi. Yang penting kita bisa survive, orang bisa kerja, dan jalan. Tapi tetap sehat. Ini kalau di situ 10 orang, sangat aman, saya bilang. Jadi, ada pengawasnya. Misalkan itu di situ ada kayak gargi. Orang bisa melihat pengawasnya dari desa. Oke, kloter 1, sudah selesai di jatwal. Jadi, buka misalkan mulai jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Jam 3 sampai terakhir jam 5. Selesai. Itu kloternya. Artinya, kita bisa wisata dengan terencana. Seperti idenya Pak Sandi. Yaitu wisata bubble. Bubble itu saya artikan ya, satu grup, satu grup. Sehingga tidak terkontaminasi grup-grup lain. Jadi, satu masuk, oke. Nah, ini sekarang tinggal hitung. Cukupnya berapa? Ya kan? Artinya kalau objek wisata Anda bisa cukup untuk 20 orang, masuk aja 20 orang, pengelola wisatanya harus tetip. 20, ya tutup. Jangan nyolong-nyolong. Wah, orang-orang petugas sih. Masuk 40, nggak apa-apa. Wah, aman. Masuk 60, nggak apa-apa. Ya kan? Nanti ada petugas datang, oh, rapopo di story 10. Salah itu, baik. Kita nggak akan selesai itu. Kalau seperti itu. Jadi, ini usulan saya, dan terutama saya mungkin usul pada pemerintah. Harusnya sektor pendidikan bisa memulai dan memberi contoh yang baik. Kenapa? Karena anak-anak yang di sekolah itu harusnya dijibik. Masuk setengah kelas atau sesuai kapasitas kelas, sesuai protokol kesehatan, dijibik. Ayo, masuk. Kenapa? Orang kita ini susah diatur karena apa? Pendidikannya emang perlu dipendai. Oke? Demikian masukan dari saya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Wah, ini gara-gara ini demi Anda ini saya sampai kecemplung. Mabawain acara. Kepleset nyemplung. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.